Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga kalian sehat selalu ada dalam lindungan Allah SWT Maafu batu, kabarna, sarehat Sing sarehat, singgerdae milik Semua pelanjang umur Mudah-mudahan terjuara Amin Menjelang pertandingan antara Madura United menjamu versi Bandung Lanjutan Jampionship Series Lain kedua yang akan berlangsung di Stadion Bangkalan Madura United Versi Bandung Mendapatkan kabar gembira Melalui Davida Silva dan Ciro Alpes Jadi Davida Silva dan Ciro Alpes Mendapatkan penghargaan Dari AFFP Atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Ciro Alpes dan Davida Silva Mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Atau AFFI Diserahkan melalui wakil presiden AFFI Ya teman-teman Di sela-sela tetap latihan terakhir Versi Bandung di Sidolik Kemarin ya Menjelang Jadi latihan sebelum merangkat ke Madura DDS Atau Davida Silva Mendapatkan penghargaan sebagai Pesepak Bola Terbaik dan Pesepak Bola Favorit Fans Liga 1 April 2024 Bersama Ciro Alpes Jadi DDS dan Ciro Alpes Itu mendapatkan penghargaan ya Sebagai pemain pesepak bola terbaik Versi AMM Teman-teman Tapi juga tertilih Masuk dalam Base 11 Liga 1 2023 Atau 2024 Versi Sesalkan Kerusakan Fasilitas Stadion Sidolik Jadi Ada sedikit Kerusakan Fasilitas Stadion Sidolik Seusai Boboto Melakukan Geruduk Atau Mengasih Motivasi Kepada Para pemain pesepak Menjelang Keberangkatannya Ke Madura United Dilansir Dari lemahan resmi Klub Versi Mengapresiasi Dukungan Boboto Yang sangat luar biasa Terutama Sepanjang Kampionship Series 31 Musim 2023 2024 Sebab Dukungan besar Boboto Itu sangat berarti Buat perjuangan Tim meraih Prestasi Terbaik Namun Versi Menginginkan Dukungan Boboto Tersebut Disampaikan Secara positif Tertib Dan tetap Menghormati Regulasi Atau Aturan yang berlaku Serta tidak Disertai Tindakan Yang merugikan Hak lain Termasuk Perusahaan Fasilitas Umum Itu dilansir Dari laman Resmi Versi Bandung Teman-teman Karena itu Versi Menyayangkan Telah terjadinya Kerusakan Sejumlah Fasilitas Di Stadion Versi Setelah Ribuan Boboto Memenuhi Tribun Yang Kapasitas Terbatas Pada Pada saat Menyampaikan Dukungan Usai Sesi Latihan Pada hari Selasa 28 Mei 2024 Sekali lagi Versi Mengajak Boboto Untuk Melanjutkan Dukungan Secara Lebih Positif Tanpa Harus Menimbulkan Kerugian Pihak Lain Apalagi Perusahaan Fasilitas Pabrik Nah itu Saya baca Berdasarkan Laman resmi Klub Teman-teman Jadi untuk Para Boboto Dihimbau Agar tidak Berangkat ke Madura United Untuk mendukung Versi Secara langsung Mari kita Lakukan Nonton Barang saja Atau Nonton Televisi Untuk Melanjutkan Dukungan Terhadap Versi Bandung Agar bisa Memeraih Trophy Buara Jadi Dimana Sajalah Teman-teman Bisa Melakukan Nobar Di tempat Mana Teman-teman Biasa Nobar Mari kita Nobar Di situ Saja Untuk Menaksikan Pertandingan Leg Kedua Lanjutan Sampai Antara Madura United Menjamu Versi Bandung Yang akan Berlangsung Di Stadion Bangkalan Madura Misteri Absen Marklock Di pertandingan Leg Pertama Versi Bandung Menjamu Madura United Jadi Marklock Itu Tidak Hadir Dikarenakan Dikabarkan Sedang Dalam Pemulihan Marklock Itu Cedera Otot Teman-teman Cedera Otot Sehingga Tidak Dipaksakan Untuk Bermain Saat Melawan Madura United Dan Insya Allah Dilanjutan Leg Kedua Antara Madura United Menjamu Versi Bandung Marklock Bisa Bermain Kembali Dan Mudah-mudahan Cepat Kurir Buat Marklock Kita Denakan Saja Teman-teman Semoga Marklock Bisa Lekas Sembur Dan Lekas Kurir Untuk Memperkuat Limit Tengah Versi Bandung Oke Mungkin Itu Dulu Teman-teman Informasi Yang Bisa Saya Berikan Untuk Hari Ini Boboto Ingat Jangan Sampai Memaksakan Diri Untuk Kue Ke Madura Para Boboto Ya Karena Sudah Ada Larangan Keras Dari PSSI Dan Sudah Regulasinya Boboto Dilarang Kue Atau Supporter Tim Taman Dilarang Hadir Dilarang Menyaksikan Secara Lampung Pertandingan Tersebut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax